Intro Assalamualaikum, hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada seperti kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini banyak banget akun facebook profesional yang mendapatkan fitur langganan yang bisa langsung disiapkan namun ketika kita sudah menyiapkan fitur langganan tersebut maka kita wajib mengisi akun pembayaran agar bisa mengumpulkan pendapatan dari fitur langganan tersebut nah di video kali ini akan saya share tentang cara mengisi akun pembayaran di fitur langganan agar pendapatan anda dari fitur langganan bisa segera dicairkan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu cara menyiapkan fitur langganan di facebook profesional seperti apa cara mengisi akun pembayaran di fitur langganan facebook profesional pastikan anda stay tune sampai selesai tanpa diskip tanpa dipotong agar anda auto paham dan tidak ada step yang terlewat sehingga anda bisa mempraktekkan cara ini dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik ikan loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat oke kita langsung aja check this out oke untuk membuat ataupun mengisi akun pembayaran di fitur langgan facebook kita masuk dulu ke aplikasi facebooknya ya oke kita sudah di berada facebook lalu kita bisa klik menu navigasi atau menu baris tiga di pojok kanan atas ini ya lalu kita bisa klik di dashboard profesional kemudian kita bisa pilih fitur monetisasi ya disini ataupun di bawah sini ya bisa juga seperti ini kita klik oke kita gulir sedikit nah disini ada fitur langganan yang sudah saya siapkan sebelumnya ya untuk cara menyiapkan fitur langganan sudah pernah saya share di video sebelumnya anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi ya oke kita klik saja untuk fitur langganannya oke dan disini kita diminta untuk menambahkan akun pembayarannya disini ada keterangannya setelah mendapatkan 25 dolar anda akan bisa mengumpulkan pendapatan seperti ini ya karena disini akun pembayaran belum diisi ataupun belum dibuat untuk pendapatannya juga masih 0 ya oke kita bisa klik tambahkan akun pembayaran kemudian disini akan muncul ya mulai dari yang dasar disini ada nama depan sudah terisi secara default ya karena ini sudah pernah saya isi di akun pembayaran sebelumnya ya disini ada nama depan kemudian ada nama belakang tanggal bulan dan tahun kelahiran ya kemudian ada negara Indonesia kita bisa langsung klik selanjutnya ya kita tunggu beberapa saat oke dan disini ada masukkan info bisnis untuk negara Indonesia kemudian untuk jenis bisnis adalah perorangan atau pemilik tunggal lalu kita bisa klik selanjutnya kemudian disini ada masukkan info anda nama depan resmi kemudian nama tengah jika ada ya kemudian nama belakang tanggal bulan dan tahun kelahiran kemudian alamatnya ya kemudian untuk kota provinsi dan kode pos bisa anda isi ya kemudian disini ada nomor tin ya atau text identification number atau biasa disebut NPWP ya anda bisa memasukkan nomor NPWP ataupun jika tidak punya nomor NPWP anda bisa memasukkan nomor NKTP ya sama aja jadi ada yang bertanya bang jika kita memasukkan nomor NKTP apakah akan berpengaruh di pendapatan atau pendapatan tersebut bisa cair apa enggak saya jawab bisa ya cuma nantinya jika kita menggunakan nomor NKTP maka untuk potongan pajaknya akan lebih besar ya dibanding ketika kita menggunakan nomor NPWP jadi jika anda mempunyai NPWP lebih baik anda isi dengan NPWP ya tapi jikapun tidak punya anda bisa menggantinya dengan nomor NKTP ataupun bisa juga SIM ya oke selanjutnya disini untuk nomor registrasi PPN GST sifatnya opsional ya saya lewatkan saja lalu di bawahnya ada kolom untuk anda centang ya disini centang lalu di bawahnya anda bisa klik selanjutnya oke kemudian disini ada siapkan akun pembayarannya pilih bagaimana anda ingin mendapatkan bayaran disini saya mencantumkan dengan menggunakan rekening bank ya bank BCA ada beberapa yang menggunakan Paypal ya dan jika anda mempunyai akun Paypal bisa anda pakai akun Paypalnya karena kalau menggunakan akun Paypal ada kelebihan tersendiri ya jadi jika anda menggunakan rekening bank lokal seperti misal BCA, BRI, BNI atau yang lain anda bisa mencairkan pendapatkan setelah mengumpulkan 100 dolar ya tapi jika anda menggunakan akun Paypal anda bisa mencairkan pendapatan walaupun baru mencapai 25 dolar jadi jika pendapatan anda sudah mencapai 25 dolar bisa dicairkan ya jika menggunakan akun Paypal tapi jika menggunakan rekening bank lokal anda harus menunggu sampai terkumpul 100 dolar ya oke disini kita bisa klik karena saya tidak mempunyai akun Paypal saya menggunakan akun bank lokal saja dalam hal ini rekening bank BCA ya kemudian disini kita klik sampai muncul warna birunya lalu di bawahnya kita bisa klik tautkan metode pembayaran seperti ini oke kemudian muncul halaman verifikasi pajak ya tambahkan info pajak anda info ini diperlukan untuk pelaporan pajak dan harus cocok dengan SPT terbaru kita bisa klik tambahkan informasi pajak oke disini teks meminta akses ke anda ya kita lanjutkan sebagai akun Facebook saya ya disini kita lanjutkan sebagai Tony oke kita tunggu disini muncul halaman teks information atau informasi pajak ya disini untuk jenis pajaknya adalah individual ya bukan bisnis kemudian di bawahnya are you a US citizen? kita pilih yang no ya karena saya bukan warga Amerika terus kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi apakah anda sebagai seorang agen perantara? kita pilih no juga ya kemudian di bawahnya kita pilih next ya lalu muncul seperti ini untuk nama full name nya kemudian di bawahnya kita bisa memilih negara ya kita pilih Indonesia sesuai negara kita kemudian di bawahnya anda bisa centang disini ya I have a non US teen ini adalah saya memiliki nomor NPWP non US atau non Amerika kita klik centang disini ya karena saya warga Indonesia nah disini sudah tertera ya nomor NIC ATP saya kemudian di bawahnya I have a US teen atau bisa diartikan saya mempunyai nomor pokok wajib pajak Amerika ini tidak usah dicentang ya karena kita bukan warga Amerika kemudian di bawahnya kita bisa klik next ya kemudian disini ada enter your address atau masukkan alamat anda disini untuk negara Indonesia untuk kabupaten kota provinsi dan kode pos sudah diisi ya untuk address line nya kita bisa isi ya oke jika sudah untuk address line 2 sifatnya opsional ya bisa diisi bisa enggak ini mencakup apartemen perumahan ataupun di nomor unitnya ya untuk address line kedua opsional bisa ditambahkan jika alamat anda panjang dan lebih spesifik ya oke kemudian untuk nama kota obatnya sudah terisi provinsi sudah kode pos sudah kita klik bagian next anda bisa tinjau lagi apakah alamatnya sudah benar atau belum dalam hal ini alamat rumahnya ya kemudian jika sudah benar kita bisa klik next ya oke untuk country kita bisa klik disini ya kita masukkan negaranya Indonesia ya oke sudah terisi Indonesia kemudian kita bisa klik next lalu disini ada informasi pajak ya consent and sign kita bisa gulir ke bawah kemudian di bagian kotak ini anda centang lalu disini anda bisa masukkan nama lengkap anda sesuai KTP ya sesuai identitas anda oke untuk tanggal kita biarkan saja ya kemudian di bawahnya kita klik oke disini ada review dan submit untuk informasi pajak ya kita bisa baca-baca kita gulir ke bawah sambil kita review kembali ya jika ada kesalahan kita bisa tinjau kita scroll saja sampai paling bawah oke selanjutnya kita bisa klik submit form ya atau kita serahkan formulir ini kita klik ya jadi untuk profile pajaknya sudah selesai ya anda bisa baca-baca kembali sepertinya sudah sesuai semua jika anda masih belum jelas karena ini tulisannya berbahasa asing ya untuk memahaminya anda bisa screenshot saja lalu anda masuk ke aplikasi google ya seperti ini aplikasi google kemudian klik di icon kamera ini anda klik lalu anda terjemahkan saja hasil screenshot tadi seperti ini ya anda klik terjemahkan disini ya oke dan terjemahannya seperti ini ya ini adalah profile pajak anda berhasil mengirimkan informasi anda dan telah di verifikasi selanjutnya kita ke facebooknya lagi oke jika sudah sesuai kita bisa klik down ya paling bawah ini kita klik down dan disini sedang diproses ya untuk ditinjau oleh meta dan untuk proses pengisian sudah selesai kemudian kembali lagi ke beranda awal saat sebelum kita membuat akun pembayarannya disini tampilannya seperti ini tambahkan akun pembayaran padahal kita sudah membuatnya ya anda jangan khawatir karena ini sedang diproses ya kita back aja ini ada notifikasi coba kita buka ini ya anda login ke teks pada tanggal 5 April 2024 jika bukan anda anda bisa menghapus aplikasi oke seperti ini ya oke kita biarkan saja anda bisa klik lagi di menu navigasi ini lalu anda cek di dashboard profesional ya kemudian anda bisa cek di pembayarannya klik lihat lainnya nah disini ada pembayaran anda bisa klik disini keterangannya adalah pendapatan anda ditahan oke kita screenshot aja biar lebih jelas ya biar tidak ada salah paham kita screenshot aja kita terjemahkan lagi jadi artinya seperti ini penghasilan anda ditahan metode pembayaran untuk akun pembayaran anda atas nama saya telah diperbarui untuk melindungi akun anda penghasilan anda ditanggungkan hingga 15 April 2024 oke kita kembali lagi ke facebook tadi ya jadi anda tidak perlu panik ya ini adalah sebagai bentuk keamanan akun ya jadi hal yang wajar jika anda mengupdate data akun pembayaran ataupun seperti yang baru saya lakukan tadi adalah membuat akun pembayaran untuk fitur langganan jadi akan ditahan selama 5 hari ya dengan alasan untuk keamanan akun dan tidak akan mempengaruhi pendapatan monetisasi facebook anda ya anda tunggu saja setelah 5 hari akan normal kembali ya untuk nantinya menerima pembayaran dari orang-orang yang berlangganan di akun ataupun di channel anda seperti itu ya teman-teman oke demikian tadi cara mengisi akun pembayaran di fitur langganan facebook profesional agar anda bisa segera mencairkan pendapatan dari fitur langgan facebook profesional tersebut semoga video ini bermanfaat dan bisa anda praktekkan dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat terima kasih untuk segala perhatian anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih kerana menikmati